Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa melakukan kajian dan seminar terkait prosesi bunting Mangkasara. Acara tersebut diadakan di Istana Bala Lompoa di Kabupaten Goa selasa 12 November 2024. Kegiatan yang kelima ini sengaja diangkat agar masyarakat Makassar tidak keliru atau salah mengertikan adat dalam prosesi bunting Mangkasara, dan generasi mudah lebih sering memakai istilah-istilah adat dari daerah lain daripada istilah dari daerahnya sendiri. Dalam kegiatan kajian dan seminar tersebut, segala proses adat pernikahan suku Makassar dibahas, baik dari proses pernikahan hingga melakukan ritual-ritual adat Makassar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa sudah melakukan beberapa kajian terkait seni budaya dan adat di Kabupaten Goa, khusus adat istiadat Makassar yang saat ini semakin terlupakan di gerus zaman modern. Pada kesempatan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Goa menghimbau kepada masyarakat agar memakai adat istiadat Makassar sesuai dengan tempatnya, lantaran adat istiadat Makassar sudah ada sejak zaman berdirinya Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Jadi kegiatan kita pada hari ini, bagaimana kami dapatkan bahwa ini sudah kegiatan yang kelima, gajian dan segera yang kita ada. Khusus pada hari ini, yang kita bahas adalah prosesi unti Makassar di latar belakangnya dari rasa kegelisahan dan kekhawatiran sebagian para tokoh budaya, tokoh adat yang ada di Kabupaten Goa terhadap penggunaan istilah-istilah dalam prosesi bunting Makassar ini. Kita tidak bisa ingkari, tidak bisa sangkal bahwa generasi muda kitabah sekarang ini, mohon maaf, lebih sering menggunakan istilah-istilah dari daerah lain daripada istilah daerah Makassar di sini. Padahal kita tahu Makassar ini, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan sangat besar dan mempunyai istilah-istilah pertandingan untuk itu. Nah, dasar belakang-belakang inilah sehingga kita melaksanakan kegiatan ini untuk menyatukan persepsi dan menularkan kepada anak-anak kita bahwa Goa Makassar juga punya istilah-istilah dalam prosesi sakral seperti itu. Ya, terus ini peserta yang diundang ini? Iya, betul. Jadi peserta yang kita undang ini yang pertama, Alhamdulillah, ada keluarga besar kerajaan Goa yang diwakili oleh Ayah Sanuddin Parisila. Kemudian yang kita undang juga adalah beberapa wedding organization, BO ya, karena terkadangkan mereka yang memulak fasilitasi kegiatan-kegiatan itu. Kemudian beberapa lembagaan seperti Dewan Kemenyian Goa, kemudian komunitas ada pertahang, komunitas... Pokoknya OKP pun TNP karena kita harap mereka akan menjadi corong terdepan untuk mensosialisasikan tentang istilah-istilah prosesi penting Makassar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa turut mengundang dari keluarga kerajaan Goa sendiri, wedding organizer, Dewan Kesenian Goa, komunitas adat Goa, menjadi corong terdepan untuk mensosialisasikan istilah-istilah adat Makassar kedepannya, Ilham Syam Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.